Al-Fatihah Terima kasih Semangatnya Nabi SAW dalam sholat malam Dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi Dan para pendengar berhubung Ustadz sudah berada di studio Dari Radio Darussolihin Langsung saja kami hadirkan untuk anda Pembahasan ataupun live dari kajian bersama Beliau Ustadz Muhammad Abdul Tawasikal Yang di kesempatan kali ini akan membahas tentang semangatnya Nabi SAW Dalam sholat malam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi Dan kepada pemirsa dan pendengar kami ucapkan selamat mendengarkan dan menyaksikan Dan kepada Ustadz kami persilahkan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'ubi billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayadillah falamudillah lah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah pada Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Baik Dalam waktu 30 menit insya Allah kami akan menyampaikan materi di siang hari ini Dan setelah itu para pendengar, pemirsa Yang baik yang mendengar lewat radio Darussolihin 107,8 FM Yang berada di sekitar kecamatan Panggang Atau yang mendengar lewat radio streamingnya Juga yang menyaksikan langsung lewat channel Rumaiso TV yang ada di Youtube Begitu juga para follower Rumaiso.com yang ada di Instagram Dan fanspage Facebook Semoga Allah menjaga antum sekalian Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di siang hari Masih dalam kitab yang sama Syama'il Muhammadiyah Kita bacakan hadisnya kembali dan Kita lihat keterangan dari Sheikh Abdul Razak Ya tentang hal ini Mau gak dibaca Hadis 2,70 Ishak bin Musa bercerita kepada kami Ia berkata Man bercerita kepada kami Ia berkata Malik bercerita kepada kami Dari Said bin Abi Said al-Makmuri Dari Abu Salamah bin Abdirrohman Bahwa ia memberitahunya jika ia pernah bertanya kepada Aisyah Bagaimanakah sholatnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan Ia menjawab Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rokaat Baik di bulan Ramadan ataupun atau selainnya Beliau sholat 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagusnya dan lamanya sholat beliau Kemudian sholat lagi 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagus dan lamanya sholat beliau Kemudian sholat-sholat lagi 3 rokaat Aisyah berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah apakah engkau tidur sebelum sholat witir Beliau menjawab Wahai Wahai Aisyah Sesungguhnya kedua mataku tidur Tetapi hatiku tidak tidur Nah Nabi SAW katakan terakhir Inna aynaya tanamani Kedua mataku itu tidur Wala yanamu qalbi Sedangkan hatiku itu tidak tidur Nah kita lihat keterangan dari Syekh Abdul Razak di bawahnya Perkataan Aisyah Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rokaat Baik di bulan Ramadan atau selainnya Nah lihat ini akan berbeda dengan yang dikatakan sebelumnya Kalau Nabi SAW itu sholat 13 rokaat Kemarin telah dijelaskan bahwasannya 13 itu karena ada Dua rokaat khafifatain Dua rokaat pembuka Atau kita katakan sholat iptitahnya di depan Jadi Nabi SAW melakukan dua rokaat ringan dulu Baru kemudian Nabi SAW itu masuk dalam sholat malamnya Jadi yang pertama ringan Kemudian yang berikutnya lebih panjang lagi Lebih panjang lagi Lebih panjang lagi Sampai total Nabi SAW melakukan 13 ditambah dengan tadi dua rokaat yang ringan Ada keterangan dari Syekh Abdul Razak di sini Di sini Dua rokaat ringan yang dikerjakan Nabi SAW Di awal sholat malam tidak dihitung Karena ia merincinya Beliau sholat 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagusnya dan lamanya sholat beliau Kemudian sholat lagi 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagus dan lamanya sholat beliau Kemudian sholat lagi 3 rokaat Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya Yang menjelaskan bahwa beliau Sallallahu alaihi wasallam sholat malam sebanyak 13 rokaat Jadi tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya yang terangkan 13 rokaat Jadi kesimpulannya Diawali dengan dua rokaat ringan Kita bangun tidur malam Misalnya kita tidak terawih saat ini Tapi diganti terawihnya dengan tahajud Boleh saja seperti itu Malam harinya ketika mengawali Dahulukan dengan iftitah dulu pembuka Pembukanya itu dua rokaat ringan Tetap pencariatannya Ada baca surat al-fatihah Baca surat yang lainnya Namun lebih ringan dibandingkan dengan solat malamnya yang lebih lama Nah satu pelajaran lagi dari hadis yang dinukil oleh Syekh Abdul Rozak disini Nabi SAW itu solat 4 rokaat Jangan tanyakan dengan bagusnya dan panjangnya Kemudian beliau lakukan lagi 4 rokaat Jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya Lalu Nabi SAW itu solat 3 rokaat Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu lakukan 4-4-3 Walaupun para ulama perinci 4 yang dimaksud sini adalah Tetap 2 rokaat salam 2 rokaat salam Lalu 4 ini dianggap 4 Karena setiap kali 4 rokaat Nabi SAW itu duduk lebih lama Ada pengertian seperti itu Namun kalau kita pahami tekstual Nabi SAW lakukan 4-4-3 berarti Dan seperti itu sah pengerjaannya Terus keterangan lagi di bawahnya Perkataan Aisyah Beliau SAW solat 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagusnya dan lamanya solat beliau Kemudian solat lagi 4 rokaat Dan jangan engkau tanya tentang bagus dan lamanya solat beliau 4 rokaat yang kedua itu lebih pendek dari 4 rokaat Yang pertama Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Zaid bin Khalid Yaitu perkataannya Kemudian solat 2 rokaat yang lebih pendek dari sebelumnya Disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid Wahumma dunal latayni koblahuma Wahumma dunal latayni koblahuma Dan 2 ini 4-4 Yang 4 berikutnya itu lebih ringan daripada Lebih ringkas daripada 4 yang pertama Terus Nah disini Nabi SAW katakan Kedua matanya itu tidur Namun hati tetap terjaga Nabi SAW walaupun dia itu tidur Matanya kolbunya hatinya tetap bangun saat itu Jadi hati Nabi SAW tidak ada tidur Lalu kita lihat hadis dari Aisyah lagi berikutnya Hadis 271 Hadis 271 Ishaq bin Musa bercerita kepada kami Ia berkata Man bercerita kepada kami Ia berkata Malik bercerita kepada kami Dari Ibnu Syihab Dari Urwah Dari Aisyah Bahwa Rasulullah SAW Biasa solat malam sebanyak 11 rokaat Dengan solat witirnya 1 rokaat Jika beliau selesai solat Beliau berbaring pada sisi kanannya Nah lihat Nabi SAW Solatnya disini disebutkan 11 rokaat Nabi SAW solat 11 rokaat Coba kita lihat dulu keterangannya Saya bacakan dulu hadis dari Aisyah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Jisakan ketika kita tidur seperti itu Ada lanjutkan hadis ini lagi 272 Di bawahnya baca Hadis 272 Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami Ia berkata Man bercerita kepada kami Dari Malik Dari Ibnu Syihab Dengan redaksi yang sama Hualah Kutaibah bercerita kepada kami Dari Malik Dari Ibnu Syihab Dengan redaksi yang sama Hadis ini dibawakan oleh penulis dari tiga jalur Nah dari tiga jalur ya Jadi Ada beberapa periwayatan disini Terus Semuanya dari Malik Dari Ibnu Syihab Dari Urwah Dari Aisyah Dan semua maknanya sama dengan hadis sebelumnya Yaitu Bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Biasa sholat malam Sebanyak Sebelas rokaat Sebagai Sebagai mana Ulama menerangkan Sebagian ulama Sebagian ulama menerangkan Rahasia yang tersembunyi Disini Yaitu Bahwa jumlah rokaat Sholat malam beliau Sama dengan jumlah rokaat Sholat wajib Di siang hari Yaitu Zuhur Asar Dan Maghrib Inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari Dan yang lainnya Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa beliau Bersabda Sholat malam itu Dua rokaat Dua rokaat Jika Salah seorang Di antara kalian Khawatir Masuk waktu Subuh Maka sholatlah Satu rokaat Sebagai sholat witir Dari semua sholatnya Sebelumnya Kandungan hadis ini Bersifat mutlak Sehingga Sholat malam itu Tidak dibatasi Jumlah rokaatnya Meskipun Jumlah rokaat Yang biasa Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara terus menerus Adalah jumlah Yang paling Utama Dan Paling Sempurna Tetapi Itu tidak Menunjukkan Larangan terhadap Jumlah rokaat Yang lebih Banyak darinya Nah lihat disini Kita ambil pelajaran Kalau sholat Malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Tadi dijelaskan begini Ada Hikmah penting Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan Sebelas Karena ingin Menyamakan Sholat yang dilakukan Pada siang Sore Yaitu Sholat zuhur Itu empat Sholat asar Itu empat Sholat maghrib Itu tiga Jadi beliau Lakukan sholat malamnya Itu empat Empat tiga Karena apa Sholat zuhur empat Sholat maghrib empat Sholat Maaf Sholat zuhur empat Sholat asar empat Sholat maghrib tiga Sehingga sama Dengan yang di malam hari Dilakukan Nah lalu disebutkan Dibawakan hadis lagi Oleh Syekh Abdul Rozak Sholatul Layli Mas namasnya Sholat malam itu Dua rokaat salam Dua rokaat salam Kata beliau Disini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam konteks Ditanya tentang Sholat malam Namun Beliau tidak Menyebutkan batasan Cuma katakan Dua rokaat salam Dua rokaat salam Dua rokaat salam Dua rokaat salam Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan sebelas Atau tiga belas Seperti kita sudah jelaskan tadi Itu lebih sempurna Lebih afdol Namun menambah Lebih daripada Sebelas ini Tidak masalah Jadi Syekh Abdul Rozak Memilih pendapat Ulama yang menyatakan Sholat malam Itu tidak dibatasi Jumlah rokaat Sama seperti Sholat Tarawih Maka sering Jadi perdebatan Di tengah kita Sholat malam Itu sebelas Atau dua puluh tiga Ya Maka jawabannya Tepat untuk ini Sholat malam Itu terserah Mau milih sederah Atau dua puluh tiga Boleh Aisyah kemarin Riwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sholat malamnya itu Ya sembilan rokaat Nanti akan kita temukan hadis ini Ini yang kemarin Singgung oleh Syekh Abdul Rozak Bahwasannya Memilih seperti itu Boleh-boleh saja Milih yang sedikit Milih yang banyak Boleh Ini seperti dinukil oleh Ibnu Abdilebar Disebutkan dalam kitab At-Tamhid Sholat malamnya Mau sedikit Mau banyak Sama-sama boleh Sehingga itu Tidak masalah Untuk dilakukan Jadi tidak terlalu Kita panjang lebar Perdebat ini Bahkan kalau Kami sarankan Para jamaah itu Kalau Sholat di belakang Imam Seorang imam Maka manut Dalam jumlah rokaatnya Kita di Masjid kita Misalnya sebelas Ya sudah manut pada sebelas Mungkin suatu saat Kita umrah Pada bulan Ramadan Dapati ketika Di Madinah Masjid Nabawi Dapati ketika Di Mecca Masjid Lahar Sholatnya 23 Kita mau ikuti Yang mana Saya berhenti 8 ustad Nanti saya lanjut lagi Cukup 11 saja Enggak Tetap kita ikuti Yang 23 tadi Ini lebih bagus Bahkan yang saya ketahui Dari Masjid Shafi'i sendiri Lebih melazimkan Sholat Tarawih Itu 20 rokaat Sholat Tarawih Itu 20 rokaat Bukan super cepat Ini ya Ini 20 rokaat Yang normal Terus di bawahnya Lagi ada keterangan Perkataan Aisyah Jika beliau Sallallahu Selesai sholat Beliau berbaring Pada sisi kanannya Maksudnya Jika beliau Sudah selesai sholat Wittir Maka beliau Tidur dengan Posisi miring Ke sebelah kanan Ibnu Hajar Berkata Ada pun hadis Yang diriwayatkan Oleh muslim Dari Jalan Malik Dari Az-Zuhri Dari Urwah Dari Aisyah Bahwa beliau tidur Sebelah Setelah Sholat Wittir Para sahabat Az-Zuhri Meriwayatkan Dari Urwah Dengan redaksi Yang berbeda Dengan redaksi Az-Zuhri Yaitu mereka Menyebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tidur setelah Sholat Subuh Inilah hadis Yang mahfus Atau terjaka Nah yang tepat itu Terjemahannya Bukan setelah Sholat Subuh itu Setelah Sholat Sunnah Fajar Ba'ad Al-Fajri Yaitu setelah Masuk Subuh Terus Sholat Sunnah Fajar Nabi tidur Sebagaimana Hadis-hadis menerangkan Seperti itu Terus Dan orang yang berhujah Dengan hadis ini Tidak tepat Jika mengatakan Agar meninggalkan Sunnahnya berbaring Iya Jadi sebagian ulama Itu berpendapat Kan Nabi Sallallahu Itu berbaring Setelah Sholat Sunnah Fajar Jadi ada yang berpendapat Kalau Untuk Tidur semacam ini Ada yang katakan Secara mutlah Pokoknya setelah Sholat Sunnah Fajar Berbaring Ya Namun paling mungkin Cuma dilakukan oleh Imam Masjid Tentu saja di Masjid Ya tidak Pas seperti itu Dilakukan Kemudian yang lainnya lagi Berpendapat Kalau Ini cuma berlaku Tidur setelah Sholat Sunnah Fajar Tadi Cuma berlaku Kalau kita Sholat Malam Jadi siapa yang Sholat Malam Ya Siapa saja yang Sholat Malam Maka Ketika Dia Sholat Sunnah Fajar Dia butuh Waktu Rehat Sejenak Supaya lebih Semangat lagi Untuk Sholat Subuhnya Kan Sholat Subuh kan Relatif panjang Maka dia Lakukan seperti itu Nah itu yang dimaksud Nah sekarang kita Lihat Hadis lagi Dua Tujuh Tiga Ini Sholat Aisyah Sholat Malam Aisyah Katakan Sholat Malam Nabi S.A.W. dari Aisyah Ini disebutkan sembilan Dibacaan Hadis Dua Tujuh Tiga Hanad bercerita kepada kami Ia berkata Abu Ahwas Bercerita kepada kami Dari Al-Amas Al-A'mas Dari Ibrahim Dari Al-Aswad Dari Aisyah Ia berkata Rasulullah S.A.W. pernah Sholat Malam Sebanyak sembilan Roka'at Rasulullah S.A.W. Sholat Malam Itu Sebanyak sembilan Roka'at Ya Hadisnya sahih Kalau jatah Shia'al Bani Beras Hadis Dua Tujuh Empat Mahmud Bin Goylan Bercerita kepada kami Ia berkata Yahya Bin Adam Bercerita kepada kami Ia berkata Sufyan Ad-Sawri Bercerita kepada kami Al-A'mas Dengan Redaksi yang sama Nah terus Lihat keterangannya Perkataan Aisyah Rasulullah S.A.W. Pernah Sholat Malam Sebanyak sembilan Roka'at Disini disebut Sembilan Roka'at Terus Hadis ini Tidak bertentangan Dengan apa Yang ia Riwayatkan Sebelumnya Dan juga Tidak bertentangan Dengan riwayat Lainnya Bahwa beliau Sholat Malam Sebanyak Sebelas Roka'at Atau Tiga belas Roka'at Sebagaimana Yang sudah Dijelaskan Sebelumnya Nah jadi Sebenarnya Sudah dijelaskan Sebelumnya Kalau disini Sembilan Berarti masih Dibolehkan Seperti itu Intinya Sembilan Boleh Sebelas Roka'at Juga boleh Tiga belas Roka'at Juga boleh Nah sekarang Hadis 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 275 Hadis 275 Solat Solat Bahwa Ia pernah Solat Malam Bermakmum Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ia berkata Dari Wuzayf Ibnul Yaman Dia pernah Solat Malam Bersama Nabi Sallallahu Sallam Terus lanjut Ketika mulai Solat Beliau Membaca Allahu Akbar Zul Malakuti Wal Jabaruti Wal Kibriya Wal Azamah Kemudian Beliau membaca Surat Al-Baqarah Tadi ya Allahu Akbar Zul Malakuti Wal Jabaruti Wal Kibriya Wal Azamah Ini Salah satu Bacaan Dalam Solat Malam Untuk Dua Iftitahnya Kita tahu Dua Iftitahnya itu Macam-macam Dua Iftitah yang paling ringkas Itu ini Allahu Akbar Zul Malakuti Wal Jabaruti Wal Kibriya Wal Azamah Saya ulang Allahu Akbar Zul Malakuti Wal Jabaruti Wal Kibriya Wal Azamah Sekali-sekali bisa amalkan ini Lalu Allah yang maha besar Yang memiliki semua kerajaan Kekuasaan Kesombongan Dan keagungan Jadi kesombongan itu hanya Pantas Allah yang miliki Karena Allah miliki segalanya Kalau kita-kita tidak memiliki segalanya Kita memiliki sesuatu Itu Allah titip Kalau kita Tidak punya apa-apa Seperti itu Tidak boleh kita sombong Terus Ia melanjutkan Kemudian beliau Membaca surat Al-Baqarah Kemudian ruku Yang lamanya Hampir sama dengan Lama berdirinya Dia baca surat Al-Baqarah Disini tidak dikatakan Dipotong Berarti sekitar Dua setengah just Nabi SAW Baca utuh Baru kemudian ruku Rukunya hampir sama Dengan berdirinya Lalu Dan beliau Membaca ketika ruku Ya subhanallah Rabbi al-Azim Ya terus Maha suci Rabku Yang maha agung Dibaca dua kali Jadi masih boleh baca Subhanallah Rabbi al-Azim Dua kali Minimalnya satu kali Terus Kemudian beliau Mengangkat kepalanya Iktidal Dan lamanya berdiri Iktidal ini Hampir sama dengan Lamanya ruku Nah Iktidalnya Sama dengan rukunya Hampir sama Hampir sama Ya sekitar 50% Lebih berarti Terus Kemudian beliau Membaca Li robbiya alhamdu Li robbiya alhamdu Ya Dibaca Ketika itidal itu Li robbiya alhamdu Li robbiya alhamdu Nah ini ada bacaan lain lagi Bukan Rabbi al-Azim Namun Li robbiya alhamdu Li robbiya alhamdu Terus Segala puji bagi robku Segala puji bagi robku Kemudian beliau Sujud Dan lamanya sujud ini Hampir sama dengan Lamanya berdiri Iktidal Tadi yang sama dengan Berdiri Iktidal Sama dengan sujudnya Tadi Hampir sama Terus Kemudian beliau membaca Subhanahu robbiya al-A'la Subhanahu robbiya al-A'la Disini sebut dua kali Baca artinya Maha suci robku yang maha tinggi Maha suci robku yang maha tinggi Terus Kemudian beliau mengangkat kepalanya Lamanya duduk diantara dua sujud Hampir sama dengan lamanya sujud Dan beliau membaca doa Robbiya al-A'la Robbiya al-A'la Ini ketika duduk antara dua sujud Bacaan yang paling ringkas ini ya Robbiya al-A'la Robbiya al-A'la Baru dengar nih ya Ketika itidal tadi Li robbiya al-hamdu Li robbiya al-hamdu Kalau ketika Duduk antara dua sujud Robbiya al-Firli Robbiya al-Firli Bisa diamalkan Ya terus Bahkan beliau membaca surat al-Baqarah Al-Imran Al-Nisa Dan al-Ma'idah Atau al-An'am Syubah merasa ragu Apakah al-Ma'idah Atau al-An'am Nah lihat disitu yang jelas Beliau baca surat-surat panjang Itu dalam sholat malamnya Al-Baqarah Ali Imran Al-Nisa Ya Diga disitu antara Al-Ma'idah Atau al-An'am Terus Abu Isha berkata Abu Hamzah namanya adalah Toltoh bin Zaid Tolha bin Yazid Tolha bin Yazid Nah disitu salah tulis berarti Tolha bin Yazid Ya terus Sedangkan Abu Hamzah ad-Duba'i Bernamanya adalah Nasir bin Imran Ya terus Perkataan Huzzaipah Ketika mulai sholat Beliau membaca Allahu Akbar Zul Malakut Wal Jabarut Wal Kibriya Wal Azoma Allah itu yang maha besar Yang memiliki semua kerajaan Kekuasaan Kesombongan Dan keagungan Ini semua adalah Sifat-sifat untuk Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah adalah Pemilik semua Kerajaan Kesombongan Kebesaran Dan keagungan Dia adalah Maharaja Lagi Maha Memaksa Nah terus Kemudian beliau membaca Surat Al-Baqarah Kemudian beliau membaca Surat Al-Baqarah Secara sempurna Ya tadi yang saya sebut Surat Al-Baqarah baca sempurna Jadi bukan Nabi potong disini Dia lanjut Surat Al-Baqarah tadi Dan kalau kita lihat Tadi penjelasannya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Dan beliau membaca Ketika rukuk Subhana Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Terus Maha Suci Robku Yang Maha Agung Maha Suci Robku Yang Maha Agung Disini kata Sheikh Abdul Razak Beliau ulang-ulang ini Terus Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Kan tadi Rukuknya bersama dengan Berdirinya kan Berarti Rukuk ada bacaan Tambahan disitu Jadi bukan hanya Subhana Robial Azim Namun ulang-ulang Bacaan tersebut Terus Disini dijelaskan Namanya rukuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dalam rukuk tersebut Beliau mengulang-ulang Tadi mengulang Subhana Robial Azim Subhana Robial Azim Terus Dalam rangka Apa itu Sebagai bentuk Pengagungan Kepada Allah Yang Maha Mulia Pengagungan Kepada Allah Ketika rukuk Lalu Karena rukuk Adalah tempat Untuk mengagungkan Allah Dan beliau Berlama-lama Dalam rukuk Sehingga Lamanya rukuk Hampir sama Dengan lamanya Berdiri Lamanya rukuk Bersama dengan Lamanya berdiri Jadi Kalau ada yang tanya Nabi baca apa Tadi bacaan Subhana Robial Azim Diulang-ulang Kemudian ketika Suju tadi kan Subhana Robial A'la Kok lama Berarti diulang-ulang Subhana Robial A'la Subhana Robial A'la Subhana Robial A'la Tadi ketika Itidal Sama seperti Rukuknya Tadi lamanya Hampir sama Seperti Rukuknya Apa yang dibaca Li-Rabbi Alhamdu Li-Rabbi Alhamdu Li-Rabbi Alhamdu Kemudian ketika Duduk antara dua Sujud juga kan Tadi sama Katanya seperti Sujudnya juga Nahwar Minas Sujud Hampir sama Dengan sujudnya Apa yang dibaca Robik Firli Robik Firli Robik Firli Yukar Hi Ruha Diulang terus Robik Firli Robik Firli Robik Firli Robik Firli Terus Seperti itu Terus Kemudian beliau Mengangkat kepalanya Itidal Dan lamanya Berdiri Itidal Ini hampir sama Dengan lamanya Rukuk Maksudnya Bahwa Itidal Setelah Rukuk Dan beliau Berdiri lama Yang lamanya itu Hampir sama Dengan lamanya Rukuk Kemudian beliau Membaca Li-Rabbi Alhamdu Li-Rabbi Alhamdu Tadi Terus Segala puji Bagi Robku Segala puji Bagi Robku Kemudian beliau Sujud Dan lamanya Sujud ini Hampir sama Dengan lamanya Berdiri Itidal Kemudian Beliau Membaca Di dalam sujud Subhana Subhana Robial Ala Subhana Maha suci Robku Yang Maha Tinggi Maha suci Robku Yang Maha Tinggi Maksudnya Mengulang-ulang Bacaan di atas Dalam sujud Yang lama tersebut Jadi beliau Jadi beliau ulang-ulang Terus baca Subhana Robial Al-Azim Subhana Robial A'la Tadi Robial Handu Robi Fili Robi Fili Nah itu Diulang Terus Kemudian beliau Mengangkat Kepalanya Lamanya duduk Di antara Dua sujud Tadi sudah Tadi sudah Sampir sama Dengan penjelasan Di dalam hadis Terus Syukbah Juga sudah Sekarang baca Hadis yang terakhir Yaitu 276 Hadis 276 Abu Bakar Muhammad bin Na'fi'al Basri Bercerita kepada kami Ia berkata Abdus Samad bin Abdilwariz Abdus Samad Abdus Samad bin Abdilwariz Bercerita kepada kami Dari Ismail bin Muslim Al-Abdi Dari Abul Mutawakil Dari Aisyah Ia berkata Rasulullah S.A.W. Pernah Solat malam Dengan Hanya Membaca Satu ayat Di antara Ayat-ayat Al-Quran Dalam hadis ini Dijelaskan Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Solat malam Dengan hanya Membaca Satu ayat Dari Al-Quran Saja Dan disebutkan Dalam Musnad Imam Ahmad Rasulullah Dari Abu Zahr Ia berkata Nabi S.A.W. Pernah Solat malam Sampai subuh Dan hanya Membaca Satu ayat Beliau Ruku dan Sujud Solat malam Sampai subuh Hanya Baca Satu ayat Beliau Ruku dan Sujud Dengan Membaca Ayat Tersebut Surat Al-Ma'idah Ayat 118 Baca Artinya Jika Jika engkau Menyiksa Mereka Maka sesungguhnya Mereka Adalah Hamba Hambamu Dan jika Engkau Mengampuni Mereka Maka Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 118 Disini Disini Mengulang Mengulang Satu ayat Dia ulang Lagi Dia ulang Lagi Boleh Dan Ini juga Jadi dalil Ini bahkan Dalam satu malam Itu diulang Itu sah-sah saja Boleh-boleh saja Seperti dilakukan oleh Nabi Sallallahu Kita lihat Keterangan dari Ibn Al-Qayyim Ini dalam Miftah dari Sa'adah Diterangkan dalam Miftah dari Sa'adah Dibacakan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Berkata Seandainya Manusia Mengetahui Tentang Keutamaan Membaca Al-Quran Dan Mentada Burinya Maka Mereka Akan Sibuk Dengannya Dibandingkan Selainnya Dan Jika Ia membaca Al-Quran Dengan Memikirkannya Sampai Ketika Ia membaca Satu ayat Yang ia butuhkan Untuk Mengobati Hatinya Maka Ia akan Mengulang-ulanginya Meskipun Seratus kali Walaupun Selama Satu malam Suntuk Nah Lihat ini tadi Karena Tadaburnya Yang luar biasa Dia Tafakurnya Luar biasa Sehingga Satu ayat Itu bisa Diulang-ulang Kalau kita bilang Kan bosan sekali Enggak Itu karena Tadabur Yang luar biasa Sampai Nabi Sallallahu Itu ulang Al-Ma'id Ayat Sallallahu Tadi Itu dalam Satu malam Membaca Satu ayat Dengan Memikirkannya Dan Memahaminya Itu lebih baik Daripada Membaca Sampai Hatam Ini keutamaan Ini juga bisa diperhatikan Ketika Kita Renungkan Dalam Bulan Ramadhan Ini Mana yang lebih penting Baca Atau Memahami Atau Kita Tadabur Baca Al-Quran Banyak-banyak Atau Tadabur Kalau Ibn Al-Qaim Disini Menyatakan Membaca Satu ayat Kita Tafakur Di dalamnya Mikir Ayat Tadi Kita Memahami Ayat Tadi Itu lebih Baik Daripada Kita Baca Hingga Hatam Tapi Tidak ada Tadabur Dan juga Tidak Paham Ini kalimat Yang luar biasa Bisa Digaris Bawai Kalimat Ini Kalau Lebih penting Kita Tadabur Karena Kalau dengan Tadabur Kita Raih Manfaat Disitu Hati Kita Jadi Sadar Ilmu Jadi Dapat Namun Kalau Ada yang Tanya Ustaz Saya Tidak Bisa Seperti Itu Saya Pengen Baca Baca Silahkan Hatamkan Hatamkan Itu Ini Tidak Masalah Namun Kalau Ada yang Mau Bertanya Ustaz Saya Bagusnya Tadabur Atau Saya Hatamkan Sampai Selesai Dia Dari Perkataan Ibnu Qayyim Tadi Terus Beliau Jelaskan Manfaatnya Lagi Disini Baca Dan Dan Membaca Dengan Tadabur Itu Lebih Bermanfaat Bagi Hati Dan Lebih Mampu Menghadirkan Keimanan Nah Lihat Lebih Manfaat Pada Hati Dan Lebih Manfaat Dalam Keimanan Jadi Iman Jadi Bertambah Disitu Jadi Hati Jadi Penuh Hati Jadi Dapat Manfaat Iman Bertambah Beda ya Silahkan Praktikan Sendiri Ada Bapak Ibu Ibu Para Jamah Itu Baca Terus Buka Terjemahan Atau Ada Kitab Tafsir Buka Tafsir Ibnu Kasir Terus Pahami Itu Lebih Aula Lebih Bagus Daripada Dia Cuma Sekadar Baca Saya Tidak Seperti Cuma Sekadar Lewat Saja Sampai Akhir Dia Cuma Saya Sudah Selesai Sudah Tepat Pahala Enggak Iya Dapat Namun Ada yang Lebih Besar Daripada Itu Apalagi Kalau Dia Baca Hatam Dia Pake Terjemah Dia Renungkan Setiap Ayat Terjemah Tadi Nah Dapat Manfaat Dari Itu Juga Nah Kalau Itu Bisa Dilakukan Itu Lebih Bagus Terus Itu Juga Bisa Untuk Merasakan Manisnya Al-Quran Hal Ini Merupakan Kebiasaan Kaum Salaf Mereka Biasa Mengulang Ulang Satu Ayat Sampai Pagi Mereka Biasanya Ulang Ulang Satu Ayat Sampai Pagi Ibn Al-Qayyim Katakan Orang Seperti Ini Akan Merasakan Nikmat Membaca Al-Quran Dan Inilah Kebiasaan Para Salaf Yurat Didu Mereka Biasa Mengulang Ulang Satu Ayat Ingat Satu Ayat Saja Mereka Ulang Ulang Dibaca Sampai Subuh Hari Wallahualam Kesempatan Insya Allah Kita lanjut Dengan Hadis 277 Baik Silahkan Jika Ada yang Bertanya Lewat Bia Munggo Masih Ada Waktu Sekitar 7 Menit Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Dulu saya pernah diserang seekor anjing Dan liurnya itu berjatuhan pada diri saya Jadi bagaimanakah solusinya untuk sekarang? Dicuci biasa saja Kalau menurut pendapat Imam Malik Cukup cuci biasa Tidak perlu 7 kali Wallahualah Saya nanti baca Youtube juga Munggo bisa Tanya lagi silahkan Ustadz Bolehkah kita Memberikan info Harga jual barang Yang biasanya Kita jual Tapi kondisi Stoknya Di saya Sedang kosong Sedangkan Saya masih harus Membelinya Di supplier Dengan harga Yang lebih rendah Dari harga Jual saya Kondisinya Sedang ada calon Pembeli Yang menanyakan Harga tersebut Kepada saya Yang penting punya Kerjasama dengan supplier Tidak masalah Seperti itu Selama tidak Menzulimi Hukum orang lain Tidak masalah Terus Saya mau tanya Ustadz Bagaimana hukum Menjual barang Pelagiat Tapi dengan Merak sendiri Selama tidak Mengelanggar Hak cipta orang lain Atau Paten orang lain Tidak masalah Baik saya baca lewat Ini Youtube Ustadz Izin bertanya Amalan romantum Yang berdasarkan Hadis doib Maupun maudu Yang masih sering Dilakukan masyarakat Apa saja Ustadz Tergantung Masing-masing tempat Apa ya Nanti Kalau ada Masalah Baru tanya Kalau kayak begini Saya tidak bisa Nanti ada yang Tidak dipahami Dalam romantum Berapa rokat Sebaiknya Sulat tahajud Ustadz Kalau sudah sulat Taraweh Tidak tahajud Tidak apa-apa Kalau mau tahajud Lagi Ingat tadi Dalam bahasan kita Aisyah katakan Sembilan Aisyah juga katakan Sebelas Ada sahabat Yang lainnya juga Katakan itu Khalid Al-Juhani Itu katakan Sampai Tiga belas Dan kesimpulan Dari Syekh Abdul Rozak Tadi Sulat malam Tidak dibatasi Jumlah rokat Maka Terserah mau Lakukan berapa Sudah lakukan Taraweh Sebelas rokat Malam harinya Masih bisa Lakukan lagi Sulat malam Kalau solat Salah bacaan Karena kurang khusyuk Apakah solatnya sah Karena Sering mengalami Anak tiap kali Solat seperti itu Solat sah Khusyuk Itu bagian dari sunnah solat Kecuali dalam satu Solat utuh Itu tidak ada Kehusyukan Itu beda Namun kalau ada Kehusyukan Namun mungkin terganggu Solat tetap sah Mereka yang lebih utama Bersedekah atau menabung Untuk menikah Lihat Kadang melihat dari Momen waktu Bisa jadi dia Milih sodako Dan masih ada Rizki dia simpan Juga untuk menikah Jika mas Bukada solat Yang empat rokaat Yang menjadikan kita Mendapati dua Tahiat lebih Ya Tahiatnya Tidak usah dihitung Tidak usah dihitung Tahiat karena mengikuti Imam itu nanti duduknya Iftirash Seperti tahiat awal Kemudian nanti Tahiat akhirnya Tawarlu Ustaz hukum memakan Obat cacing Lumricus Untuk Mengobati Penyakit tifus Lihat nanti bahannya Kalau ini cacing Coba lihat di Rumahiso.com Saya ada bahasan Cacing yang dijadikan obat Nanti bisa dicek lagi Barusan darah saya Diambil Untuk keperluan Medical check up Dan saya pingsan Kemudian perawat Menyarankan Saya membatalkan puasa Apakah saya berusaha Ustaz Kalau ada hajat Tidak masalah puasanya Batal Kalau keluar Mazi Apakah perlu Mandi junub Iya Mazi tidak ya Mazi cukup berwudu Tidak mandi junub Yang mandi junub Kalau keluar mandi Ustaz suami saya Solatnya seringkali Banyak gerakan Menoleh Bawa kaki Saat berdiri Sering Menggaruk Anak sering ingatkan Namun Masih sering seperti itu Bagaimana Ustaz Solat sering gerak Seperti itu Minimal makro hukumnya Ya Minimal makro hukumnya Seperti itu Terus ada lagi Di WA Ada Ustaz Ustaz saya mau bertanya Saya baru Keterima kerja Di tempat fitness Sebagai customer service Sistem kerjanya Banyak berhubungan Dengan kartu kredit Dan yang lebih Diutamakan Malah Pembayaran Dengan kartu kredit Jadi setiap customer Yang sudah Terdaftar Dan menggunakan Kartu kredit Akan otomatis Tertarik Pembayarannya Setiap bulan Dari kartu kredit Jika ada tagian Menunggak Saya juga harus Menagih secara halus Via telpon Atau kontak Yang ada Jika Dan jika Ada customer Yang cancel Sebelum Masa perjanjian Habis Ada denda Untuk si customer Kira-kira Hukum kerja Di sana Gimana ya Ustaz Saran Saya mungkin Cara pekerjaan Yang lebih baik Wallahualam Ada lagi Ada Ustaz Ustaz mau bertanya Saya memiliki Kebiasaan Haid 9 Atau 10 hari Di hari Ketujuh Siang hari Keluar tanda Suci Haid Berupa cairan putih Tapi Sekitar Jam 3 sore Keluar Darah lagi Dan Itu darah Haid Atau bukan Ya Ustaz Diulang Saya Saya memiliki Kebiasaan Haid 9 Atau 10 hari Di hari Ketujuh Siang hari Keluar tanda Suci Haid Berupa cairan putih Tapi Sekitar Jam 3 sore Keluar Darah lagi Itu darah Haid Atau bukan Ya Ustaz Kalau itu Kayaknya Siklusnya Terganggu Saya selalu Sarankan Pakai kaida Kalau ada Darah Maka Tidak Sholat Kalau Tidak ada Darah lagi Kembali Sholat Coba Dibagi Standar Ini Dulu Kecuali Kalau Situ Dipastikan Itu Istihal Terus Mau bertanya Ustaz Bagaimana Hukumnya Memelihara Ular Bukan Ular Berbisa Yang kedua Bagaimana Hukumnya Jika Yang pertama Hewan yang harum Tidak boleh Dipelihara Terus Yang kedua Bagaimana Hukumnya Jika saat Kita menerima Barang Kiriman Ongkir Sudah lunas Tapi Petugas Meminta Uang Istilahnya Untuk Beli Minum Karena Barangnya Berat Terima kasih Ustaz Karena Barang yang Berat Terus Minta Ongkir Ke Penerima Tips Nah itu Lihat Aturan dulu Coba Diulang Tadi Pertanyaannya Jika Saat Kita Menerima Barang Kiriman Ongkir Sudah Lunas Tapi Petugas Meminta Uang Istilah Tips Itu Yang Tidak Boleh Tidak Usah Dikasih Karena Itu Tugasnya Dia Baik Saya Coba Baca Lewat Facebook Lagi Sudah Muasar Terakhir Facebook Yang Lainnya Nanti Bisa Manfaatkan Kesempatan Pagi Di Saat Bakda Subuh Kajian Kita Besok Tentang Konsultasi Zakat Bisa Langsung Konsultasi Saya Ada Materi Bisa Lihat Di Website Rumah Ada Materi Panduan Zakat Minimal 2,5% Hanya Satu Bolehkah Berdonasi Dengan Menggunakan Harta Shubhad Seperti Sekarang Ini Ada Donasi Untuk Memberi Makan Orang-orang Yang Mencari Nafkah Di Jalanan Atau Donasi Untuk Namanya Bukan Sedekah Cuma Mencuci Harta Biasa Saja Wallahu'ala Baik Itu Saja Yang Kita Sampaikan Untuk Kesempatan Siang Hari Ini Mudah-mudahan Manfaat Kita Tutup Subhanakallahumma Biham Nika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh